untuk season 18 mobile Legends memperkenalkan patch baru seiring dengan kategori roll yang baru yaitu jungler nah di musim-musim sebelumnya item jungle ini cuma item biasa yang bisa dipakai oleh siapapun yang mau menggunakannya tapi sekarang beli item jungle harus diiringi penggunaan battle spell retribution dan juga pengurangan efek gold di laning untuk hero jungler sendiri kayaknya assassin ini dipercaya jadi pelaku terbaik karena punya keunggulan mobilitas dan juga damage yang memadai di awal game nah kira-kira hero apa aja sih yang cocok buat kalian jadikan jungler di meta sekarang ini berikut adalah tujuh assassin terbaik untuk jungle di mobile Legends season 18 mobile legends elka burst damage tinggi dari skill deadly stingernya alias skill duanya membuat health card jadi raja untuk farming di lain maupun jungle dengan stack dari skillnya tersebut hero yang jalannya kayak kecua ini bisa ngabisin target dalam waktu yang sangat singkat entah itu Minion turtle creep hutan atau bahkan hero lawan sekalipun sebagai assassin dengan damage fisikal hk termasuk yang bisa main agresif di fase early game berkat burst damage dari skill duanya yang sakit banget dia bisa mencicil musuh dan juga bikin mereka mundur sehingga bisa menguasai jalannya pertandingan tentunya fase early game jadi fase yang makin krusial setelah update terbaru ini tapi keunggulan lainnya adalah dia bisa berpindah tempat dari satu kem ke kem lain lebih mudah berkat skill shadow transition nya jadi dia bisa lebih lincah lagi di area hutan dengan kemampuannya menembus tembok tersebut dengan menjadi jungler health card bakalan makin sulit dideteksi pergerakannya saat melakukan rotasi karena nggak terlihat di map setelah habisin dua buff health card bisa ngeaktifin skill ultimate nya untuk memangsa musuh dan juga bakalan berperan penting dalam mengatur tempo permainan skill ini juga bakalan menguntungkan buat health card kalau musuh mau nyoba-nyoba nyuri buff dengan skill ini health card bisa bikin lawan panik terutama di area jungle karina licin gesit dan juga perih adalah kelebihan dari assassin yang satu ini nggak bisa diremehkan lagi karina setelah mendapatkan update cukup banyak daya itu buff dari update sebelumnya dan beberapa player mulai berani pakai hero yang satu ini di meta kemarin dengan hadirnya kita roll jungler kayaknya bukan nggak mungkin kalau karina ini bakalan meroket lagi popularitasnya sebagai pembunuh berdarah dingin skill cooldown karina cenderung singkat tentunya hal ini akan membuat karina bisa melakukan geng dan juga rotasi terus-menerus selain itu juga dia punya mobilitas yang cukup lincah selesai mendapatin buff karina bisa milih untuk membokongi atau membelakangi jalur musuh yang paling rentan kayak offlaner yang sendirian misalnya dan juga langsung mengeksekusinya dengan skill ultimate nya shadow soul zilong nah setelah dapet revamp zilong ini kayaknya punya harapan jadi meta baru sebagai jungler dengan ruang farming yang baik di hutan dia bisa mendermandir lane pakai skill supreme warrior untuk melakukan geng atau melakukan split push salah satu skill yang yang kena ubahan adalah spear strike yang mana cooldown dari skill ini bakalan teriset kalau zilong berhasil mengeliminasi target baik itu hero ataupun minion termasuk juga monster jungle jadi kalau urusan farming kayaknya sekarang zilong bakalan jadi salah satu hero yang diandalkan untuk roll jungler ini dan sangat menolongnya bermanuver melewati banyak tembok hutan bakalan lebih cepat lagi alhasil farmingnya pun bakalan hemat waktu dan juga efisien natalia nah sempat ditakuti karena punya buff yang bagus lalu dihantam atau terkena nerf bikin natalia agak terlupakan untuk sekian kalinya tapi natalia kayaknya bisa bangkit lagi di meta sekarang ini jungler yang gak cuma bisa farming dengan baik namun sulit dideteksi karena bisa menghilang menjadi jungler menguntungkan bagi natalia karena musuh gak akan tahu kemana arah pergerakannya saat keluar luar hutan apalagi natalia enggak perlu menyentuh level 4 dulu untuk sekedar ngasih burst damage fisik yang cukup tinggi karena garukan assassin insting ini sekarang lebih sakit di level awal link link kayaknya nggak bisa dilupakan ya sebagai assassin paling berbahaya kemampuan yang melewati tembok dan berpindah lain dari ujung ke ujung bikin lawan jadi mengerikan fokus utamanya adalah mencapai level 4 dengan cepat supaya lebih efektif untuk melakukan genking dan rotasi link tetap membutuhkan dua buff sebagai hyper jungle sehingga damage dan sustainnya atau sustain energinya terjaga terutama di awal level kehadiran link harusnya bisa meningkatkan ritme agresi tim kalian ya karena mobilitasnya juga tinggi hai busa nah kalau ibu saya ini adalah hero carry yang sebenarnya cukup tricky alias agak sulit ya untuk digunakan di mobile Legends karena sangat bergantung dengan gear dan juga skill yang dimilikinya tapi hai busa sering dipakai untuk melawan hero-hero mill yang memiliki burst damage besar kemampuan tersebut diperoleh melalui skill ultimate nya yaitu shadow kill yang bakalan ngasih damage tanpa bisa ditarget oleh musuh nah tentunya kalau urusan jungling asasin yang satu ini enggak diragukan lagi kemampuannya dengan memiliki escape mekanisme yang sangat baik berkat skill bayangannya hai busa bisa lebih lincah di area hutan dan bikin lawan yang mencoba untuk mengganggu nya bakalan kewalahan dengan penempatan skill bayangan yang baik hai busa bisa dengan mudah berpindah dari satu creep ke creep lainnya selain itu juga damage outputnya cukup besar jadi hai busa bakalan bisa lebih cepat menghabisi monster jungle kemampuan lain yang kalian bisa andalkan dari hero ini adalah bisa melakukan split push pergerakan haya sebagai jungler bakalan semakin enggak terdeteksi dan sangat mungkin untuk melakukan serangan kejutan baik ke hero maupun ke lain lawan hai busa juga sangat kuat untuk duel satu lawan satu jadi dia bisa dengan mudah mengestikusi hero-hero empuk yang terlalu berani berkeliaran sendirian terutama di area hutan dan yang terakhir Lancelot kelebihan yang bisa kalian anda akan adalah dia ini asasin yang lincah dan juga cocok untuk melawan musuh yang empuk-empuk ya pastinya dan selesai ini terkenal dengan kemampuannya untuk bermain hit-and-run dan sudah pasti bahkan lebih lincah lagi di area jungle selain itu juga dia punya damage yang sakit dari skill 2 nya yang memungkinkannya untuk farming lebih cepat skill satunya yang sangat bermanfaat untuk war dan akan langsung ngincar hero-hero dengan defense terlemah yang di belakang tank atau fighter dan kalau dibandingin dengan hai busa gua rasa Lancelot cenderung lebih mudah digunakan dan dikuasai ya kalian cuma perlu menguasai skill satunya supaya bisa mengenai target yang berbeda untuk mereset skill tersebut dan bisa melakukan hit-and-run dengan memiliki burst damage yang sangat besar terutama skill 2 nya yang bisa spam berkali-kali dengan radius area yang cukup luas nggak cuma memudahkannya untuk mengeksekusi musuh tapi juga yang pasti memudahkannya untuk menghabisi atau membabat habis isi jungle nah itu dia 7 asasin paling potensial untuk jadi jungler di season ke-18 ini ya Apakah ada asasin lain yang lebih cocok untuk kalian atau hero lain atau roh lain yang cocok jadi jungler silahkan tulis mendapat kalian di kolom komentar ya Terima kasih yang sudah nonton videonya sampai akhir dan sampai jumpa di video-video berikutnya sub indo by broth3rmax